Ya, halo-halo, balik lagi bersama gue, Bengky Kali ini, uh, suaranya kegedean ya Kecelin dikit ya Kali ini gue mau, apa ya Ngasih tip juga enggak Kayaknya gue terinspirasi dengan Youtuber Radio Santuy Yang dengan pergosipan-pergosipan yang viral-viral itu Dengan baca Apa ya, komenan Komenan-komenan Yang ada di Yang Yang udah masuk lah komenan Kalo kali ini gue mau bikin Sesuatu yang Berbeda Jadi komenan-komenan tentang game ini Soalnya gue juga kadang-kadang Suka ngasih tau ke orang-orang Itu juga suka-suka bingung gue Harus ada contohnya Ini loh Makanya gue bikin Ada-ada Gara-gara Radio Santuy itu Kok jadi Eh, bisa nih kayaknya nih Bikin kayak sesuatu Oke ya Kali ini kita Ngeluncur ke komenan-komenan Maaf yang dulu-komenan Maaf yang dulu-dulu juga Di itu ya Yang udah lama Walaupun gue udah jawab-jawabin Kayaknya kurang sah kalo Nggak langsung praktek gitu Oke, kita ngeluncur ke komenan yang pertama Set Oke, kita koin Kita ke ini dulu dah Bang Eh, kok bang sih Kevin P Cara menghapus pasukan Gimana ya bang Pasukan Apa Gimana ya bang Pasukan level Yang level 1 kebanyakan Caranya Oke Kita balik lagi Agak lama Ada nggak ya contohnya ya Gue bingung juga Ini ada nggak ya Kayaknya nggak ada sih Contohnya Oh iya Belum nggak ada Belum gue upgrade Oh ini Ini Ya nggak pernah gue urus Mungkin banyak kali Event 3 Oh ini Ada lagi satu Nah Cara Misalnya ini level 1 Udah kebanyakan nih Eh Level 1 udah kebanyakan Nah Caranya diginiin aja Ada di kiri atas tuh Eh kanan atas Nih Kayak Ini misalnya Pecet Apa Event 3 Ini kan ada Up nih Scale up Di upgrade Nih Sebelah nih Dekat Logonya Nah itu Bisa langsung upgrade Contohnya Maga banyak Mana ya Nah ini Ini kan misalnya Level 1 nih Nih Kita upgrade Misalnya udah kebanyakan nih Level 1 nya Yang itu udah banyak Nah tinggal aja Promote aja Tuh Tinggal dipromote Seperti itu Kira-kira Karena gue gak kepengen Ya udah Gue batalin Kira-kira Seperti itu Ngerti bang Bang Kevin Ngerti bang Kevin Terus Level 1 udah ya Bang Kevin Makasih ya bang Kevin Telah Comment-comment Bang Speedku abis Apa Speedku abis bang Gara-gara salah Kayak gini Wah Salahnya gimana ya Kayaknya ada Comment-an lagi nih Baru 6 hari Udah telat Belum bang Oh maksudnya bang Kayaknya Belum Belum telat Baru 6 hari Pasukan baru berapa Masih bisa dikejar bang Masih bisa dikejar bang Hikon 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 gaming Kalau Apa Dia kayak Kayaknya Channel youtube Punya channel youtube Soalnya Belakangnya ada gaming Ya Teman-teman Bisa subscribe Ke Hikon gaming Ya Wah Speed Speed sih Gampang Dicari ya Kalau gak salah Speed itu bisa Dapat dari Barbarian Iya Speed itu Bisa dicari Dari Dari Barbarian Nih Nih Aduh Kok gak Ada Kalau gak Salah Bisa dicari Disini deh Tuh Tuh Dia tuh Ada speed tuh Percepatan Kalau gak Dari Dari Sini nih Sama aja Juga Kayak kita Ngelawan Barbarian Ada tuh Ngedrop Terus Ngedrop juga Tuh Speed sih Mak Kayaknya Banyak Selain Barbarian Selama ini Yang gue tau ya Oh iya Terus Dari sini Juga bisa Dari Hadiah Ini Ini Kayaknya juga Dapet Eh Gak Ada yang Dapat speed Ada yang dapet Oh dapet speed Tuh Ini speed Ini speed Maksudnya itu kali Speednya Speedku abis Ya kalau gak ada lagi Dari Pakai gold lah Iya lah Pakai gold Terus Apa lagi Udah ya Udah jelas ya Bang Terus Agus Ilham Darmawan Server mana Ngap Oh Server Galicia Terus Joviko Silalahi Bang Kalau Apa Bang Gue Galau Mau main Eventry Apa main Cavalry So Apa Nobunaga Gue Level 41 Temujin Level 31 Gue Bingung Kali Mana Ambil Peradaban Jepang Oh Gampang Itu Peradaban Jepang Kalau gak salah Peradaban Jepang Itu Kayak Eventry Kalau gak salah Peradaban Jepang Itu Eventry Ini Jepang Kan Iya Eventry Eventry Ya main Eventry Aja Bos Main Eventry Aja Bos Lanjutin Aja Eventry Kalau Bingung Daripada Lu 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 Merubah Merubah Ke Apa Merubah Ke Merubah Peradaban Misalnya Lu F2P Aduh Duit 5000 Gold Gue sayang Buat Misalnya 5000 Gold Sayang Buat Rubah Peradaban Mendingan Gue masukin Ke VIP Ya Udah Eventry Aja Dicocok Begitu Oke Bang Gak Apa Kava 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 itu Kalo gak Salah Kavaleri Kalo gak Salah Kal Eh Mana sih Ada disini Kayaknya Ada Pemberitahuan Hah Nih Kavaleri Kala Kala Sama Eventry Eventry Kala Sama Apa Archer Sedangkan Disini Archer Itu Kurang Dipandang Karena Orang Banyak Banyak Main Eventry Pasti Kalah Itu Archer Karena Gebuk Yang Paling Yang Paling Mendekati Itu Apa Yang Paling Enak Itu Yang Karena Orang Sering Main Kava Ya Counter Ya Otomatis Eventry Gitu Karena Orang Jarang Main Archer Ya Jadi Eventry Soalnya Apa Isilnya Apa Predatornya Predatornya Eventry Kurang Jarang Kalau Apa Cavaleri Karena Orang Orang Pake Cavaleri Karena Kan Mungkin Kalau Gue Pendapat Ya Pendapat Pribadi Itu Karena Lincah Dia Lincah Misalnya Digebuk Gampang Kaburnya Misalnya Apa Gue Tiba Tiba Lagi Gebuk Orang Nih Terus Tiba Tiba Dateng Itu Eventry Ya Gue Kaburnya Gampang Skipnya Gampang Badannya Lembek Apa Cavaleri Badannya Lembek Pukulannya Tapi Sakit Nah Kaburnya Juga Bagus Nah Kalau Cavaleri Eventry Kalau Gak Salah Itu Apa Gue Lupa Dimana Ya Eh Mana Konten Kok Jadi Ini Analisis Konten Kayak Di Indo Versus Emperor Itu Kan Eventry Lo Lihat Eventry Digebukin Sampai Berapa Orang Masih Unggul Dan Ujung 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 Gue Kabur Kalo Gak Salah Gue Gebukin Dia Gue Kabur Ujung Ujung Gue Kabur Darah Gue Tinggal Sekarat Tuh Dari Situ Ngerti Ya Bang Ya Eh Mana Ya Komentar Masuk Lagi Komentar Acur Gak Bisa Di Ini Apa Tadi Sampai Mana Tuh Jadi Kalau Lo Bingung Antara Infantry Buat Jovico Silah Lahi Bilih Infantry Apa Cavalery Ya Lo udah Ngambil Peradaban Jepang Yaudah Ngambil Infantry Aja Nyari 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 Ini Nyari Apa Nyari Nyari Amannya Kecuali Kecuali Lo Ke Penny Apa Dalam Hati Ke Penny Apa Cavalery Ya Nah Itu Beda Cerita Itu Terus Udah Ya Udah Jelas Ya Bang Jevico Terus Bang Romy Romy Darmawan Salam Dari Volga Oh Ya Salam Balik Dari Galicia Kasih Lef Dudu Kasih Jempol Bang Belarius Bonti Gimana Cara Dapetin Belarius Bonti Belarius Bonti Tar 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 Belarius Bonti Apa Ya Eh Ya 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 Ngeleg Kebanyakan Keputus Balarius Bonti Kalau Gak Salah Kayaknya Ivan Deh Yang Dapetin Scroll Elite Barbarian Ya Iya Dari Ivan Itu Gue Gak Tau Dari Mana Iya Kayaknya Dari Ivan Dari Ivan Iya Belarius Bonti Kan Iya Dari Ivan Horn Bukan Iya Bener Aduh Belarius Gue udah Habis Lagi Yaudah Gue gak Bisa Kasih Contoh Kayaknya Dari Ivan Kalau Selama Itu Gak Ada Inventory Itu Biasanya Dari Ivan Oke Lanjut Lagi Wah Chris Itu Ngaruh Ya Bang Thank You Oh Iya Thank You Juga Apa Dia Ada Balasan Kita Oh Oh Berarti Stamina Itu Buat Buat Ya Kira Kira Begitulah Stamina Buat Squad Berarti 450 Kayaknya Gak 450 Oh Iya Kalau Enggak Dong Satu Squad Eh Dua Squad Oh Dua Squad Plus Satu Healer Ya Ya Sekitar Segitulah Kan 150 Kali Kali Dua Jadi Tiga ratusan Nah Tiga ratusan Nah Kalau dua Squad Ya Satu yang Masuk Satu Healer Tiga ratusan Lah Atau Kurang Lah Bisa Jadi Kurang Kalau Misalnya Satu Squad Ya Gitu Lah Nah Ini Kayak Gue udah Ngomong Kayak Waktu itu Memang Gue pernah Kejadian Pernah Kejadian Gue Tanya Loh Kok Ini Gue Gak Dapat Bat Ganya Kok Gak Dapat Banyak Terus Sama Itunya Kok Gak Dapat Banyak Oh Coba Lihat Cek Stamina Oh Stamina Gue cuman Ternyata Cuman Bisa Masuk Doang Tapi Stamina Yang Buat Ngeheal Yang Ngeheal Itu Gak Ada Ternyata Selama Ini Kan Dia Ngeheal Ngeheal Aja Gue Kira Gak Pake Stamina Ternyata Pake Pas Itu Wih Bocor Juga Cuy Gitu Oke Terus Gue Kesini Ngapain Oke Balik Lagi Thank you Mas EZero Ya Miyamoto Thank you Udah telang Apa Telah Komen Buat Bang Proxima Thank you Juga Kayaknya Itu Ivan Bang Bellarius Bontinya Terus Kalau EZero Terima kasih Udah Komen Disini Terima kasih Nah Sekarang Balik lagi Ke Cara Meningkatkan Kapasitas Rally Gimana Bang Punyaku Cuman 150 Oh Kapasitas Rally Kapasitas Rally Eh Mana Ya Eh Mana Ya Oh Ini dia Kapasitas Rally Kapasitas Rally Itu Dari Sini Sini Bang Kapasitas Rally Itu Dari Sini Bang Ini Yang Ini Bang Edvan Brigade Bang Ukuran Ukuran Rally Nambah Nah Ini Dari Kapasitas Rally Dari Situ Bang Edvan Brigade Ya Bang Gue Gue Emang Belum Naikin Karena Gue Lebih Naikin Ke Ukuran Pasukan Lagi Kepengen Ukuran Pasukan Damage Defense Defense Masih Belum Gue Naikin Def Def Nah Gue lagi Naikin Itu Empat hari Cuy Sumpah ke makin kesini makin lama makin wah gila ini aja baru dua hari gue aja nyicil 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 gue nyicil nyicil udah udah nyicil nyicil gue dari apa dari barbarian bunuh-bunuh barbarian ngambil dari quest intelligent apa intel selesain nah itu baru dapat ya itu nyicil nyicil caranya begitulah gue ya F2P bayangin aja cuman bisa dapet satu slot ya untungnya satu slot kalo banyak slot ya gue juga bingung tuh bagi-baginya oke balik lagi ke udah ngerti bang Alvin jadi apa tuh advance brigade naikin disitu bang buat tutorial bang buat tutorial cara main dungeon empire dong agak bingung saya oh ini mbak Yanti ini Yanti PWK tau kalian kan PWK si pras teguh Mbak Yanti her her Yanti oke cara main dungeon ini dungeon yang mana ini dungeon bukan ya oh ini champion oh ini defense dungeon mana ya oh ini ini maksudnya kali ya ini apa sih namanya ini kali ya maksudnya dungeon ini ya oh caranya gampang caranya gampang caranya gampang tinggal pencet kaca pembesar ini aja cat nah abis itu nanti di oh mampus serius gue ya Allah gue di pertama udah di udah di gebuk lagi kan yakin gue hmm apes gue tadi dapet yang pertama 4 menit lagi cari yang kosong aja mbak caranya gini tadi kalau gak pake kaca pembesar pake ini apa manual soalnya kalau kalau dapet yang pertama pasti kalah karena kenapa ada 4 sampai 5 ya kalau gak salah ya itu bonus bonus produksi 20% itu pasti orang pada ngincar yang bonus produksi 20% jadi lebih ngeboostnya lebih cepat biar cepat apa beli-beli item item kayak gini orang biasanya sih ngincernya yang kesini nih ke jen mitril kalau gak ini ya inilah 3 nih biasanya orang ngincar soalnya dipake di dipake di sini apa dipake di ini tempat nah butuh mitril kan nih tuh butuh meteorit oh buat buat level up jadi ungu tuh oke ngerti mengerti ya bang apa mbak yanti ngerti ya mbak yanti ya terus mbak aswara eh aswar aira oh mbak ya aira ya mbak aira bang cara menambahin ukuran pasukan hero pasukan hero bagaimana bang hero saya level 55 tapi ukuran pasukannya cuman sedikit oh tadi yang udah dikasih tau ya mana ya oke 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 balik lagi jadi hero nya dia udah 55 tapi pas ukuran pasukannya kok sedikit kalau ukuran pasukan itu ada di ya ini yang saya lagi naikin ini ukuran pasukan ini ukuran pasukan tuh saya lagi naikin tuh bendera merah biru yang ada tulisannya bendera apa yang ada gambarnya merah biru kalau enggak yang lebih jelasnya lagi military expanse nah nih military expanse gitu ngerti mbak airi mbak kan ya ya gak tau lah kalau laki-laki ya maaf gitu ya kalau laki-laki ya maaf oke aswar soalnya depannya laki nama laki belakangnya nama cewek air aswar oke ya ngerti ya kakak kakak aja kakak aswar air ngerti ya terus Mansur M Yunus keren update event-event yang lain dong bang event-event lain oh mungkin deket-deket ini ada nih kvk eh kvk apa expedition kingdom mungkin nanti akan di shoot kalau enggak bentrok sama warnya ini ya warnya apa tuh legasi ya huduh telah terus pakai pak alarm bang makanya pakai alarm gue aja pakai alarm bang hehehe gue aja pakai alarm kalau misalnya lepat kayaknya server mana bang kayaknya udah deh tadi agus ilham kan deh no iya agus ilham iya server galicia uset sampai dua tempat sakingnya kepingin di notice ya gak apa-apa gak apa-apa makasih 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 bang makasih mas ag apa kok gambarnya cewek hmm jangan-jangan hehehe bercanda wow ini salam dari Vladimir ini kalau gak salah nih gue lawan king nih dia orang king nih soalnya ada di video gue tuh pas dia lagi gue lagi bawa gerobak dia gebuk gue nih ya salam balik terus apa asola juga dari king wah banyak anak king ternyata di apa banyak indonesia di anak king oke bang tutorial champion champion bang wah kayaknya gampang deh oke 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 maksudnya strateginya ya strategi gue adalah waktu di awal-awal strategi gue adalah main champ ya apa itu adalah gini gini strategi gue tuh eee yang ini aja deh contoh yang deket strategi gue tuh apa eee hit aja dulu masalah bintang 3 bintang 2 itu masalah belakangan lo hit semua sebisa lo sampai tidak mampu maksudnya sampai misalnya udah ada udah kalah nih kalah-kalah-kalah terus udah gak bisa diganti pasukan di otak-otik udah gak bisa di itu baru sampai itu aja dulu sampai sampai jangan 3 dulu nah pas 3 pas kita mau ngambil ngambil 3 ini apa 3 aku jadi bingung ngomong-ngomong eee apa bintang 3 itu pas pasukan kita udah kuat aja kan beda ternyata dibagi 2 nih apa kalau pertama kali mukul kita dapet ini kalau setelah itu dapetnya beda lagi ada 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 itu ya kayak contoh kayak ini aja lah ini gue kasih deh ada apa itu ah kok gue ngomong susah ya ada grade grade-nya ya Terima kasih telah menonton 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 Nama ketua gue Dan Dan Gue setuju Gue setuju Dia bisa di combine Nih disini gue Gue jawab Emang cocok Kalau buat Apa Nggak cocok sih Kalau archer Buat commander Karena hitnya Terlalu kecil ya Itu menurut gue ya Selama main disini Terus gue bilang Apa Enak Enak Archer tuh Buat jadi Apa Secondary Jadi wakil lah Istilahnya Terus gue bilang Mungkin Bisa jadi Karena levelnya Nggak diurus Emang gue level-level Hero Hero Archer gue Emang Nggak diurus Nih Apa Pasukan Archer gue aja Nggak diurus Ya Ngeloding Terlalu banyak Keluar Ntar ya Sabar Sabar Nih Tuh Archer 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 tuh Masih 2-1-1 Gue lagi Kepengen Njelesaikan Ini nih Lagi Lagi ngurus Martel Yang Ngariat Sebenernya Gara-gara Acara Smartel ini Gue lagi Kepengen Lagi Ngambil Bleedingnya Sama Areanya Jebruknya Lumayan tuh 15% Lagi Kepengen Apa Awaken dia Abis itu Langsung Kesini Abis itu Mungkin Ini kali Yang gue Naikin Nah Kalau yang Gold Ini nih Kayaknya Ini dulu deh Yang utama Yang Apa Kava Oke Kalau gue Begitu Mungkin Karena gue Nggak main Archer Yaudah Ini kebetulan Ada nih Ternyata Ada orang Yang main Archer Ternyata Dia bilang tuh Kesaksiannya Dia enak Buat PVP Ya mana Katanya enak Buat PVP Cocok Buat PVP Doang bang Kalau buat PVE Amburado Bagusan Infama Infa Ama Kava Ya Ya bener Tapi Permasalahan Kalau gue F2P Gue Tiga pasukan Boncos Bro Pertama Boncos Peradab Percepatan Gue Boncos Di Ujung-ujungnya Gue Nggak bisa Nggak bisa Ini Nggak bisa Nggak bisa Survive Dengan Waktu Timeline Yang Apa Game Of GFO Apa Apa ini Game Of Empire Ini Timeline Kan ada Dia punya Timeline Dia punya Timeline Kalau nggak Salah Apa ya Disini Aduh Ya Allah Kucing gue Bersin Bersin Buset Umbelnya Sampai Nempel Mana ya Kalau nggak Eh bukan 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 Dia kalau nggak Salah Punya Timeline Lihat Dimana ya Kok nggak Ada Oh Iya Ngerti 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 Nih Monumen Dia Biasanya Punya Timeline Salah Gue Kok Jadi Ini Eh Salah Juga Nah Nih Ada Mereka Punya Timeline Kayak Gini History Kingdom Nya Gitu Kalau Kalau nggak Itu Bisa Ketelat Gue Gue Aja Yang Gini Aja Kadang Kadang Dapet Kadang Kadang Enggak Gue Kemarin Kebanyakan Yang Masalah Sumber Daya Karena Gue Nggak 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 Fokusin Ke Ini Resort Gitu Balik 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 Terus Sampai Mana Tadi Eh Mana Nih Kok Bukan Mana Tadi Eh Kok Juri B Hadir Bang Enggak Oh Yang Archer Ya Oke Thank you Bang Eljijah Elijah 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 Thank you Salam Dari House Land Oh Ya Salam Balik Dari Galicia Bang Bayu Aji Terus Cara Main Di Laptop Wah Gue Nggak Tahu Tuh Bang Cara Main Di Laptop Gue Makenya Tap Nih Jadi Gue Pake Laptop Belum 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 Pernah Mungkin Ada Yang Tahu Yang Pake Laptop Tolong Jawab Apa Commentan Ini Yang Ngerti Yang Ngerti Hayo Yang Ngerti Kasih Jempol Dulu Terus Server Rumah Rumah Serbang Oke Server Server Seru Seru Emang Seru Iya 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 S Jangan Apa Ini Nyuruh Gue Mampir Di Servernya Nih Wah Satu Sudah Ribet Apalagi Banyak Server Cukup Satu Aja Minuti Wah Ini Salam Dari Leon Oh Leon Server Lama Nih Kayaknya Oh Ini Pendapatnya Dia Tentang Ini Apa Circle Segitiga Troop Bang Event Menang Lawan Kava Kava Menang Lawan Archer Archer Menang Lawan Event Ini Yang Buat Si 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 Buat Si Yang Lagi Bimbang Jiviko Bang Jiviko Ada Yang Ngasih Tau Nih Bang Jiviko Yang Dulu Nih Di F2P Tuh Bang Minuti Nih Kakak Nuti Nih Ngasih Tips Nih Iya Kebanyakan Orang Fokus Fokus Di Cavaleri Dan Event Archer Terabaikan Jadi Kalo Kalo Mau Fokus Dibagi Bagusan Di Event Menurut Dia Bang Nuti Karena Pemain Archer DGW Relatif Nggak ku Relatif Nggak kuat Tuh Igi Iyalah Nggak kuat Misalnya Andai kata Ada orang Main Archer Yang lainnya Cavaleri Yang lainnya Lawan Event Ya Nggak kuat Satu Lawan Walaupun Dia Archer Infantry Dikroyok Yang juga Mampus Relatif Apa Cavaleri Relatif Kuat Tapi Counternya Event Kalau Musuhnya Event Versus Event Imbang Imbang Bener Bener Imbang Makanya Tinggal Tergantung Apa Tinggal Tergantung Hero Yang Terpenting Main di Hero Berarti Ya Makanya Gue Fokusnya Ya Event 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 Teranjur Ya Udah Mau Gue Mau Balik Balik Lagi Ke Apa Gue Main Cavaleri Cavaleri Aja Mau Balik Lagi Bikin Event Ya Udah Terlanjur Kadung Event Udah Dua Kali Salah Maksudnya Udah Pertama Udah Salah Archer Gue Main Archer Ternyata Dapatnya Hero Kava Terus Ini Eva Apa Dapat Hero Apa Belakang Belakang Ini Dapat Hero Event Ya Udah Ya Karena Udah Tahu Counternya Udah Gak Kalau Misalnya Orang Semua Event Semua Perangnya Gak Seru Gak Gubuk Gubukan Ya Harus Ada Strategi Ya Ini Bener Menurut Apa Gue Setuju Sama Bang Nuti Kalo Bagi Yang Belom Main Event Yang Belom Apa Yang Bagusan Disini Main Event Sama Kava Event Situ Ada Kelebihannya Dia Punya Counter T Apa Counter Apa Counter Apa Itu Mukul Dia Punya Itulah Membalikin Damage Event Punya Membalikin Damage Punya Dara Badak Terus Pukulannya Ya Gak Terlalu Begitu Sakit Cuman Lumayan Pasti Kalah Gitu Kalo Cavaleri Kelebihannya Dia punya Attack Yang Gede Cuman Badannya Kontranya Adalah Badannya Empuk Terus Terus Kelebihannya Lagi Dia Punya Lari Yang Cepet Tapi Selama Gua Main Gua Belum Pernah Belum Pernah Ada Yang Ngejar Gua Yang Bisa Ngejar Gua Gitu Oke Mengerti Teman Teman KVK Ntar Lawan Server Volga Gua Bang Volga Wah Ya ntar Ekspedisi Gak tau juga Bener apa enggak Lawan Volga Siapa tau Lawan Negara Jaya Negara Oh ini Oh Makasih Makasih Baliban Julce Opin Udah telah Komen Oh ini Teman Apa Teman Gua Nih Apa MNV Fuck Bodat Server Apa Ini Om Galicia Salam Dari Volga Wow Red Dragon Ah Iya Red Dragon Ini Youtuber Juga Nih Youtuber Apa Game Of Empire Ya Bisa Bisa Disaksiin Ke tempatnya Dia Boleh Di Tempatnya Dia Mampir Mampir Ke tempatnya Dia Red Dragon Semangat Bang Kontennya Oke Makasih Kasih Love Dah Ini Bawahnya Gue Bawah-bawahnya Udah Game lain Ini Oke Kira Kira-kira Begitu Gue Main Apa Game Of Empire Kalau Kayaknya Kalau Buat Video Ini Lagi Kalau Biar Komen Apa Kalau Komen Banyak Aja Ya Kalau Ini Kalau Misalnya Satu-satu Setiap Satu Orang Nanya Bikin Video Enggak Enggak Ini Enggak Enak Durasinya Durasinya Kecil Oke Sekian Dari Gue Gue Benki Cabut Dadah